Halo, selamat datang di Sipatner, sistem pelayanan terpadu veteriner. Sipatner hadir untuk meningkatkan pelayanan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis kepada masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan tepat. Dalam dunia peternakan dan perikanan, keamanan dan kesehatan hewan adalah prioritas utama. Namun, kadang-kadang situasi darurat dapat terjadi, seperti penyakit hewan atau gigitan hewan penular rabies yang memerlukan tindakan segera. Inilah mengapa kami memperkenalkan Sipatner, platform yang memudahkan Anda untuk melaporkan dan mendapatkan bantuan dalam situasi darurat ini. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Sipatner membantu Anda melaporkan penyakit hewan. Jika Anda melihat tanda-tanda penyakit pada hewan ternak Anda, cukup buka aplikasi Pilih Pelaporan Penyakit Hewan dan ikuti langkah-langkah sederhana untuk mengirimkan laporan. Langkahnya sangat sederhana. Anda hanya perlu mengisikan formulir yang ada pada aplikasi Sipatner sesuai dengan kondisi yang ada dan pilih tombol kiri. Tim kami akan segera menerima laporan Anda dan memberikan respon yang diperlukan untuk melindungi kesehatan hewan Anda dan komunitas pertenakan. Selanjutnya, informasi kasus gigitan HPR dan status daerah berdasarkan adanya kasus gigitan HPR. Penyakit rabies adalah penyakit yang disebabkan virus rabies yang ditularkan dari hewan ke manusia. Virus ini dapat menyerang sistem sarap pusat dan dapat menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya pada manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jika masyarakat tergigit hewan penular rabies, segera mencuci luka gigitan dan segera pergi ke puskesmas atau puskesmas pembantu atau rumah sakit umum daerah terdekat. Kasus gigitan HPR akan didata dan dilaporkan ke aplikasi Sipatner oleh petugas yang ditunjuk Dinas Kesehatan. Pelaporan akan ditindaklanjuti petugas Dinas Peternakan dan Perikanan UPTD wilayah setempat bekerjasama dengan pihak kecamatan dan desa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap HPR penggigit. Pengguna layanan dapat melihat status kasus gigitan HPR pada menu rabies melalui petugas desa atau kecamatan setempat. Kemudian, akan tertampil di layar peta Kabupaten Ciamis dengan status warna yang menunjukkan status kasus merah dan bijau. Dengan adanya mapping, kasus gigitan hewan penular rabies dapat menjadi warning dan perhatian bagi Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, serta pihak kecamatan dan desa setempat. Selanjutnya, berdasarkan Permintaan No. 17 Tahun 2023 Yang misalkan pada tanggal 24 Januari 2023, terdapat perubahan dalam persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk lalu lintas hewan antar kabupaten atau kota maupun antar provinsi. Si partner hadir untuk mempermudah pelayanan administrasi. Pengguna layanan dapat mengajukan surat rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan secara online. Dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan lalu lintas ternak Anda aman dan legal. Caranya mudah sekali. Sebelum itu, Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan berikut ini. Dokumen keterangan status daerah asal hewan bebas terhadap penyakit, seperti antraks, PMK, Lampi Skin Disease atau LSD, Brucellosis atau Avian Influence atau AI. Surat Keterangan Kesehatan Hewan, KTP Pemohon atau Penerima, KTP Pengirim, Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Provinsi Asal Tenak, khusus hewan yang dilalu lintaskan antar provinsi. Pilih Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan. Untuk pertama kali mengakses, Anda perlu melakukan login akun Google, karena di sini Anda diperlukan untuk mengunggah dokumen yang bersifat legal. Lalu, Anda bisa melakukan pengisian formulir yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, Anda hanya perlu melakukan unggah dokumen-dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan. Sedangkan, untuk rekomendasi pengeluaran hewan khusus bagi hewan yang dilalu lintaskan antar provinsi, persyaratan yang perlu disiapkan hanya KTP Pemohon dan KTP Penerima. Selain itu, silakan Anda pilih menu Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan. Lalu, isikan kolom-kolom pada formulir serta masukan atau unggah dokumen-dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan. Setelah melakukan pengisian formulir, selanjutnya petugas kami akan melakukan pembuatan surat rekomendasi yang Anda ajukan dan akan dikirimkan kepada Anda. Di balik Sea Partner, kami memiliki tim dukungan yang siap membantu Anda setiap saat. Kami memprioritaskan kesejahteraan hewan Anda dan memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Dengan Sea Partner, Anda tidak perlu khawatir dalam menghadapi situasi darurat terkait hewan. Kami ada di sini untuk Anda. Beternak Untung, Hewan Sehat, Masyarakat Sehat. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, unduh aplikasi Sea Partner di Google Play Store sekarang dan nikmatilah kemudahan dalam mengembangkan dan menjaga peternakan Anda. Bersama-sama, kita dapat menjaga hewan ternak kita sehat dan selamat. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!